Intro Halo Blue, welcome back bersama saya Isang Gini Vlog Kali ini saya akan mencoba membahas tentang permasalahan telur Jadi apa aja kandungannya telur yang dikonsumsi baik untuk kesehatan itu yang kuning atau yang putih Apa aja kandungannya berikut perjelasannya, semoga bermanfaat Di mana ada telur kuning, itu ada putihnya Meskipun keduanya memiliki manfaat yang berbeda Namun secara utuh telur adalah sumber protein lengkap berkualitas tinggi dengan hanya sedikit kalori Satu butir telur memiliki 5,5 gram protein dalam 68 kalori keseluruhan Lalu bagian telur apa yang memiliki 0 kolesterol Lalu bagian mana lagi yang memiliki banyak vitamin Jawabannya ada pada penjelasan setelah ini Tabel kandungan telur Baik yang kuning maupun yang putih Kalau dilihat dari tabel ini Diketahui bahwa putih telur memiliki kandungan protein yang lebih baik daripada kuning telur Dan juga mengandung sedikit kadar lemak dan kolesterol Namun ada beberapa kandungan yang bermanfaat pula yang tidak dimiliki pada putih telur Jadi ada baiknya kita mengkonsumsi sedikit kuning telur dan lebih banyak putih telur Mengkonsumsi telur, baiknya mentah atau matang Pada dasarnya lebih aman untuk mengkonsumsi telur matang Baik direbus atau diolah dengan olahan lainnya Dikarenakan dengan mengkonsumsi telur yang sudah matang Kita bisa terhindar dari bakteri Salmonella Bakteri ini bisa ditemukan di telur atau di kulit telur Itulah sebabnya Pastikan Anda selalu memasak putih telur sampai matang Untuk mengurangi resiko keracunan bakteri Salmonella Untuk diet, mengapa harus mengkonsumsi putih telur? Seperti yang bisa Anda lihat pada tabel di atas Selain mengandung protein tinggi Putih telur juga mengandung nutrisi lain yang penting untuk kesehatan Seperti kalium, sodium, magnesium, dan kalesium Meskipun begitu, dibanding dengan kuning telur Putih telur mengandung lemak dan kolesterol jenuh yang lebih sedikit Mengingat putih telur rendah lemak dan kolesterol Hal ini membuat jumlah kalori yang terkandung dalam satu putih telur Jauh lebih rendah daripada telur utuh Hal inilah yang membuat putih telur menjadi pilihan yang baik Bagi orang yang ingin mencoba membatasi asupan kalori Dan menurunkan berat badan Dan yang pasti, karena mengandung protein yang sangat tinggi Sehingga apabila kita mengkonsumsi putih telur Maka kita akan merasa kenyang yang cukup lama Satu lagi guys, untuk mengolah telur baiknya Untuk direbus agar kandungan kolesterol tidak meningkat Lalu, seberapa banyak kita boleh mengkonsumsi telur perharinya? Berdasarkan kadar kolesterol yang ada pada kuning telur Jika Anda sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun Maka kadar kolesterol yang boleh dikonsumsi dalam sehari Tidak lebih dari 300 mg Namun, bila Anda mengalami diabetes Penyakit jantung Atau punya kadar kolesterol yang tinggi Maka Anda hanya diperbolehkan untuk mengkonsumsi kolesterol Tidak lebih dari 200 mg per hari Sebuah penelitian yang dilansir oleh Mayo Clinic Menyebutkan bahwa Makan telur sebanyak 7 butir per minggu Tidak akan meningkatkan kadar kolesterol tubuh pada orang yang sehat Dalam penelitian lain Disebutkan bahwa Konsumsi 1-3 telur dalam sehari Tidak membuat kadar kolesterol tubuh langsung naik Namun, sekali lagi Hal ini hanya pada orang yang sehat Memang, tidak ada patokan pasti Berapa telur yang baik untuk dikonsumsi per hari Namun, jika Anda penggemar telur Sebaiknya kurangi konsumsi bagian kuning telur Makanlah bagian putihnya saja Anda bisa memanfaatkan kuning telur sebagai campuran kue atau makanan lain Sebagai contoh, apabila Anda mengkonsumsi 5 telur sehari Anda dapat memakan 4 putih telurnya Dan 1 telur utuh bersama kuningnya Kesimpulannya Apabila Anda pengkonsumsi telur Baik untuk diet ataupun untuk olahraga gym Baiknya, mengkonsumsi kuning telur secukupnya saja Namun, untuk putih telur Bisa Anda konsumsi lebih banyak Dikarenakan Kandungan kolesterol pada kuning telur yang sangat tinggi Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Sampai jumpa See you Sub indo by broth3rmax